Alhamdulillah pagi ini kita berkunjung ke salah satu kebun jagung yang sudah mulai memasuki masa buah ditandai dengan keluarnya pucuk di setiap jagungnya itu berarti proses buahnya juga sudah mulai di batang-batangnya saat ini saya hanya bisa mengambil gambar dari sisi sebelahnya nah akses ternyata saya salah masuk dan di bawah sana juga kita lihat ada sawah dan masih sangat banyak lahan di sini yang potensi untuk dijadikan kebun sebelah sana itu sudah kebun semua kebun jagung ini juga kebun tapi masih kebun yang tanaman-tanaman jangka panjang seperti kebun pohon jati ini ya banyak pohon jati putih di sini nah ketika pohon jati ini sudah ditebang sudah dipanen ini sangat memungkinkan untuk kita jadikan kebun juga kebun jagung ya tanahnya kelihatan teksturnya sangat subur dan pas untuk jagung agak sedikit berpasir tanahnya pasir sama batu-batuan ini juga ada pohon sengon yang sudah tinggi besar sangat pas untuk kita jadikan perkebunan sementara sambil ditanami tanaman jangka panjang ya menurut saya ini pas untuk kebun jagung atau tanaman-tanaman sementara yang bisa menghasilkan dalam jangka waktu yang tidak lama ini kita survei lokasinya dulu waktu kita akan membuat kebun juga di sini melihat yang diseberang tadi kebun jagungnya sangat subur ya kita akan ambil dari sisi lain kebun jagungnya yang berdampingan langsung dengan sawah yang juga sudah proses atau setuah ditanami dan padinya sudah mulai proses pertumbuhan kalau lihat usia padinya, usia tanamnya sekitar ya satu sampai dua minggu ya jadi kurang lebih sampai satu sampai lima belas hari itu dibawa setelah dibalik pohon-pohon kelapa ini saya coba shoot dari sini mengambil gambarnya itu adalah padi ya kalau kelihatan ada pondok-pondoknya ya dan di atasnya itu semua adalah kebun jagung ya satu gunung lah kebun jagung semua kesana itu nah sampai dibuat sana semua sudah ditanami jagung dan mungkin untuk persiapan puasa ya tapi mungkin sebelum puasa atau pas lebaran sudah bisa panen jagungnya ini ya itu saja kalau yang seberang sini seperti saya bilang tadi masih didominasi tanaman jati putih dan kelapa ya tapi kelihatan kelapanya sudah mulai berumur ini sudah perlu diremajakan gitu pun dengan tanaman coklat coklatnya ini sudah perlu peremajaan ya jadi ini sangat potensi daerah-daerah sedikit berbukit terjal begini sedikit terjal semua ini kita bersihkan ya kita jadikan kebun seperti di seberang sana sangat subur sekali jagungnya yaitu jagung atau tanaman-tanaman lain padi padi gunung juga sangat memungkinkan disini karena tanahnya lembab dan tidak terlalu kering pada saat musim kemarau masih mengandung air ya saya sangat tertarik dengan sawah yang dibuat ini ini sistem tanamnya masih menggunakan sistem tanam manual ya jadi kelihatannya sangat rapi ya kita lihat lebih dekat lagi nah jarak tanamnya sangat rapi dan tumbuhnya juga sangat subur ini dua minggu ke depan di kasih pupuk wah tumbuhnya pasti sudah langsung bagus sekali ya Alhamdulillah kelihatannya segar sekali pertumbuhannya bagus hijau sekali dan yang menarik adalah pondok yang ada di sana persis di bawah pohon kelapa ya pondok sawahnya oke itu saja kita akan coba nanti next dikenasi jadi kebun akan kita review kembali kebunnya selamat menikmati selamat menikmati